JINZO JINZO Amin Baik Sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas tentang Ya Foto ini Ya jadi kemarin Saya Dikirimi salah satu Eh bukan salah satu ya banyak foto Itu tentang acara Pertemuan untuk perdamaian di Timor Leste Nah disini ada beberapa Perguruan atau bela diri Yang berada di Timor Leste ya Ternyata disana juga ada Seruling Dewata Seruling Dewata itu kalau tidak salah Perguruan asli dari Bali ya Kalau tidak salah Kalau salah tolong direvisi ya teman-teman Baik Nah jadi untuk acara perdamaian ini Perdamaian antar perguruan Jadi ada IKS PTL Ada PSHT Ada Pajajaran Ada Korka dan juga Seruling Dewata Nah jadi sebenarnya acara Acara puncaknya ini Pada tanggal 4 September ya Dari saudara Dodi IKS PTL yang kemarin memberikan Informasi kepada saya Nah Nah jadi saya nanti di akhir video Saya akan Kasih juga slide show untuk Beberapa foto yang kegiatan kemarin Karena ini juga Dari toko-toko agama juga Ikut terlibat Untuk Dari toko agama Dari pemerintahan juga Ikut terlibat Dalam acara perdamaian ini Nah jadi acara ini Akan dilaksanakan Di Baukau Di kecamatan Baguya Desa Haekoni Nah jadi Acara ini bukan karena Di sana ada perang Antar Antar perguruan Atau pernah masalah sebelumnya Tapi Mungkin ya mungkin Dari Pihak Desa setempat Dan juga kecamatan setempat juga Mungkin Untuk lebih Apa ya Karena memang Masalah akhir-akhirin Antara Beberapa perguruan di Timur Leste Sampai Sampai-sampai Pencaksilat ya Perguruan di Timur Leste itu Ada beberapa yang dibakukan Nah jadi Supaya untuk menjalankan Kegiatan Di kecamatan itu Atau desa itu Supaya bisa berjalan dengan normal Tanpa adanya masalah Dari Beberapa pihak perguruan Yang kebetulan ada di situ Jadi Mereka melakukan perdamaian ini juga Nah jadi ini juga Salah satu contoh Untuk Seluruh Termasuk di Indonesia Dan juga Timur Leste Ya karena memang Di Yang saya tahu Paling kental itu Di Timur Leste Dan juga Di Jawa Ya karena di Jawa juga Kemarin saya sempat Kesana juga Ya Lumayan Tapi Semuanya Sudah aman-aman Untuk saat ini Jadi semoga tetap Aman Dan damai Untuk semua perguruan Karena di Jawa juga Kalau di Jawa itu Yang sering Yang sering Dan Terjadi itu ada IKSPI Ada PSAT Ada Pak Garnusa Ada SAW Nongo Nah biasanya Empat pilar ini Yang biasanya Sering Untuk sekarang ini Semua lagi fokus Menghadapi COVID-19 Dan juga PPKM Yang terus Bersambung Guys Jadi Mungkin semuanya Lebih fokus Ke menghadapi PPKM yang ada Dan juga Banyak Beberapa tempat Latihan juga Yang masih sangat aktif Dan semoga PPKM ini Sepat berlalu Supaya kegiatan Untuk setiap Perguruan Yang ada di Indonesia Maupun Timur Leste Maupun di tempat-tempat Luar negeri lainnya Semoga bisa berjalan Dengan normal lagi Dan pencak silat Bisa terus berkembang Di Indonesia Maupun di luar Indonesia Nah mungkin itu saja Sedikit informasi dari saya Terima kasih Untuk saudara-saudara Teman-teman Yang sudah nonton video saya Jangan lupa Like, Comment Dan juga Subscribe Di channel Youtube saya Supaya bisa membagikan Informasi untuk Saudara-saudara Dimana memperada Terima kasih Salam Jinsu Dan salam Pecah silat Untuk semua pesilat Indonesia Salam santun dari Saya Mbah Pati Terima kasih